Perkenalkan, mohon izin semuanya. Saya Nila, saya adalah ibu dari 4 orang anak. Salah satu anak saya bernama Yusuf, yang saat ini saya pangku. Anak saya ini lahir dengan keadaan Down Syndrome. Dan saya adalah Purna Praja Angkatan 19. Saya dahulu adalah seorang ASN di Kementerian di Jakarta Pusat. Tapi di 2022 saya memutuskan untuk saya harus resign. Saya harus resign karena apa? Karena kondisi Yusuf yang mengharuskan saya merawat dia. Tapi keadaannya, jika saya lakukan ini di Indonesia, kita punya BPJS, tapi itu tidak cukup men-support semua kebutuhan Yusuf. Sementara di Australia ada NDIS. Di sini sama seperti di Indonesia, di Indonesia punya Komnas Disability. Di sini juga mereka punya NDIS. Tapi di sini mereka memberikan intervensi dini. Dan sampai membayar terapi, bahkan juga membayar perlengkapan teknologi dan sosial partisipasi Yusuf. Bukan hanya dari dia bayi, itu akan sampai setelah dewasa. Dan juga dijamin untuk mencari pekerjaan. Seperti itu Pak. Pada kesempatan ini saya ingin juga menyampaikan amanah dari teman-teman. Dan inilah pertanyaan saya. Yaitu, jika Bapak terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, apa komitmen Bapak untuk para disabilitas Indonesia? Karena saya berusaha untuk mencari jawabannya di media, tapi tidak ada satupun yang mengangkat hal ini. Disabilitas Indonesia. Bu Nila, menyampaikan hal tentang akan itu bisa menarang. Dan karangan itu bisa menyenangkan telinga kita. Dan bangsa ini sudah terlalu sering dengar karangan di masa depan. Betul. Jadi kalau ada pertanyaan, jawabannya tentang masa depan. Masa depan itu yang menjawab tidak perlu bahwa putih, yang mendengarkan tidak bisa membatas dengan mungkin. Sama-sama bicara masa depan. Karena itu saya menjawab dengan apa yang sudah dikerjakan. Dari yang sudah dikerjakan, Ibu nanti bisa ekstrapolasi ke depan. Begini, dalam kakit kami ketika pekerjaan memang jahata, ada empat kelompok yang harus jadi prioritas dalam pembangunan. Empat kelompok. Siapa itu? Satu, orang tua. Dua, ibu. Perempuan khususnya. Apalagi dalam kondisi mengendung. Tiga, anak-anak. Empat, people with disabilities. Kalau empat ini tertangani dengan baik, selebihnya akan tertangani dengan baik. Empat people. Jadi bukan hanya orang dengan disabilitas dulu. Yang harus jadi prioritas juga adalah perlindungan pada perempuan, perlindungan pada anak, dan perlindungan pada orang tua. Empat ini, kalau boleh saya reflektif, kita di Indonesia tidak memberikan perhatian yang serius. Belum. Karena itu kita mau serius ini. Dan di Jakarta kemarin sudah kita kerjakan. Yang empat ini. Kenapa empat ini perhatian serius? Orang, people with disabilities. Saya ketika awal itu mengatakan defable. Waktu saya ketemu dengan teman-teman defable, mereka protes. Pak, saya bukan defable. Saya disable. Saya menggunakan ephemism dengan menggunakan istilah differentability. Defable. Tuh kan? Kami ini disable. Ada yang menyatakan bukan differentability. Tapi kami memang disable. Tidak bisa. Jadi jangan panggil kami dengan defable. Kami namanya disable. Karena kami memang betul-betul disable. Semua pembangunan yang kita kerjakan baru di Jakarta adalah dengan melibatkan teman-teman with disabilities sehingga fasilitasnya bisa memenuhi kebutuhan mereka. Itu menjadi mindset. Kemudian coding. Maaf, building code. Building code itu juga memperlimbangkan orang dengan disabilitas. Termasuk kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut anak-anak kita. Nah, tantangannya adalah ketika kita melakukan eksekusi itu tidak semua masyarakat terinformasikan. Banyak dari masyarakat kita di Jakarta sendiri yang belum terinformasikan. Tapi insya Allah berprinsip ini yang akan kita bawa ke depan. Sehingga mudah-mudahan seperti Ibu Nila nantinya akan bisa mendapatkan kelayanan yang setara dengan yang didapatkan di negara-negara tetangga kita. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.